Intro Assalamualaikum sahabat soleha, saya Lulu Elhasbu Hari ini saya mau ajak kalian lihat koleksi-koleksi dari brand Elhasbu Punya saya, yuk! Disini aku mau kasih lihat koleksi dari Elhasbu Dan kalau yang disini rata-rata adalah dress Jadi yang ini dulu deh Ini biasanya aku pakai desain ini untuk lebih ke casual Buat dipakai sehari-hari, karena ini bahannya adalah bahan kartun Dan warnanya juga cerah, sebenarnya ini ada beberapa warna Jadi pilihannya banyak pastinya Nah bahan kartun ini cocok banget buat yang tinggal di Jakarta, di Indonesia terutama Karena ini aman, terus juga menyerap keringat dan nggak pangas Yang lebih formal lagi adalah ini Ini aku pakai bahan satin Bahan satin dan ini cocok banget buat kamu yang suka buat ke acara yang lebih formal Kayak mau ke kondangan gitu misalnya, ke pernikahan Dan ini ada ruffle-nya di bagian lengan Karena memang saat ini lagi keren banget ruffle itu Di bagian bawah juga ada Dan disini kalau kamu pakai bisa dipakai aksesoris dengan kalung Atau juga jilbabnya yang bermotif bisa dikenakan lebih panjang lagi Supaya lebih menutup bagian depannya Ini terlihatnya lebih formal ya Lebih beda dari yang lain Karena ini memang aku terinspirasi dari hari-hari besar Seperti misalnya hari raya Ini cocok banget Dan ini bahannya memang beda Bahannya juga buat Ini spesial banget sih Jadi cocok banget buat kamu Yang mau nanti persiapan lebaran pakai ini Ataupun idul adha Ataupun umrah juga bisa Nah aku sendiri sebenarnya pakai warna-warnanya lebih ke pastel Tapi gak terlalu pastel juga Pakai warna bold juga Terutama warna hitam Karena sangat diperlukan buat muslimah juga warna hitam itu Dan putih ini memang jadi warna favorit juga di Al-Hazbu Selanjutnya aku mau kasih tips baju muslim Gimana sih cara pakainya dan trik-triknya Bersama sahabat saya Indira dari Zawra Model Sif Jadi ini Indira pakai atasan Yang memang ada Boleh Indira mutas sebentar Ini sebenarnya bisa dipakai Diikat di belakang dan di depan Sengaja aku ikatnya di belakang ini Supaya ada Di belakangnya tidak terlalu polos Dan boleh Ini ada aku kasih aksen lipit-lipit juga Dan ini pakai bahannya adalah katun Mungkin kalau kamu terlalu polos bagian depannya Bisa ditambahin kalung Supaya terlihat lebih manis Dan ini celana Ini modelnya adalah palazzo Jadi ini juga bisa diikat di depan Atau kita ikat di bagian belakang Nah ini sebenarnya cocok banget celana ini Buat pakaian atau atasan-atasan yang tidak terlalu panjang Supaya lebih menutup di bagian bawah Kita kasih aksen ini Jadi ini adalah office look Dan ini scarfnya juga dari Al-Hazbu Karena ini udah semuanya polos Aku kasih yang motif seperti ini Kali ini aku mau kasih tips atau tutorial jilbab Yang saat ini lagi teren dipakai di Indonesia Di Higembers gitu Dan ini adalah bahan satin Dan patternnya juga lagi ada di mana-mana juga Banyak banget semua brand ngeluarin pattern Dan kamu pasti pilihannya banyak juga Ada fold, ada satin Kali ini aku kasihnya yang bahan satin Nah yang pertama adalah Kamu harus banget pake inner ninja Kalo kamu pake bahan satin Karena ini lumayan licin sih Kalo buat dipake tanpa daleman jilbab Jadi ini adalah jilbab square Yang kita lipat jadi segitiga Ini sisi kanan dan kirinya berbeda Jadi yang kiri lebih pendek Dan yang kanan lebih panjang Selanjutnya ini dibawa ke arah dagu Terus ke bagian samping Agak muter ya Nah kalo kamu suka seperti ini bisa Sudah stop disini Atau mau lebih dinaikin ke belakang Bisa juga stop disini Atau bisa seperti ini Kita pentul di belakang samping sini Nah Udah deh gampang banget kan Cuma pake dua pentul Sebenernya awalnya aku lebih dulu Terjun di dunia modeling Modeling muslim Jadi tahun 2000 itu Belum banyak yang pake jilbab Saat itu aku terjun ke dunia modeling muslim Pasnya sih sebenernya tahun 2002 Kalo gak tau Jadi 2000 aku mulai star modeling 2002 mulai star modeling muslim Nah disitu Kalo PNS nya sendiri aku star di tahun 2004 Nah 10 tahun alhamdulillah Ngerasain jadi PNS Dan terlalu cinta dengan dunia fashion Itu jadi ngerasa kayak Kayaknya sih gak bakal terus kan Ada di panggung runway Terus juga tertarik sama bidang usaha juga Dan kayak kepingin punya bisnis sampingan juga Dibanding jadi PNS gitu Akhirnya saya Karena kecintaan saya di dunia fashion Mencoba lah terjun ke Bikin brand, clothing gitu Saya tidak menyebut saya as a fashion designer gitu Waktu itu Nah saya memberanikan diri di tahun Sekitar tahun 2013 Kalo trend apa sih namanya bertahan di sekarang Nanti justru kita makin apa ya Terus menginovasi Terus kita berkarya Terus kita bikinnya sesuatu yang mungkin Customer butuhkan gitu Kalo sekarang sih Kalo dulu aku Bikinnya apa yang aku butuhkan gitu Jadi kayak Oh aku lagi seneng nih trend ini Aku lagi mau pake baju ini Tapi sekarang lebih kita mau tau Customer tuh maunya apa Terus Walaupun kadang trend sama warna itu Nyiikutin tahun ya Pertahun warnanya beda gitu Tapi aku kadang butuh Masukan dari customer juga Misalnya customer LSU sendiri Sukanya warna apa sih gitu Dan mode-modelnya seperti apa Dan makin tahun ke tahun itu Pasarnya juga target Customernya beda-beda gitu Sebenernya sih Bisnis banyak ya Banyak macam gitu Tapi kalo mau Kita bisnis di dunia fashion Mungkin fashion muslim Kita harus tau juga Hobi kita tuh apa sih gitu Karena sesuatu bisnis Yang kita hasilkan dari hobi itu Bukan hanya Kita mendapatkan kepuasan materi Apa-apa Tapi kepuasan batin juga gitu Jadi kayak enjoy Ngerjainnya gitu Nah bagi yang Aku seneng banget sih Kalo ada Anak-anak muda yang mau bisnis Sejak muda gitu loh Itu bisa dari mulai Apa sih misalnya Kalo gak punya modal Kita bisa sharing sama temen gitu Atau enggak Sekarang online tuh Udah yang gencar banget Orang lebih seneng belanja online Ketimbang Dateng langsung ke tokonya gitu Dan ini kita mungkin bisa pasaring Dari media sosial juga gitu Berawal dari yang kita cari yang unik deh Atau yang kita banget deh gitu Nah sahabat soleha Makasih banyak Sudah ikutin cerita aku Gimana prosesnya bisnis aku Dan tadi tips-tipsnya juga Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan sampai disini dulu Bersama saya Lula Elasbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini Akan ada Ustadz Kembar Yang sudah siap Untuk menjawab pertanyaan Sahabat soleha di rumah Gimana nih Misalnya kita punya utang Nah tapi kita belum sempat bayar Kita ada meninggal duluan Waduh Serem juga Serem juga Jadi jangan kemana-mana